Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini di petik daripada astroawani.com Sidang Parlimen secara hibred dijangka akhir Ogos awal September, kata yang dipertuan Dewan. Parlimen menjangkakan persidangan secara hibred boleh diadakan sekitar akhir Ogos ini ataupun selewat-lewatnya Minggu pertama September 2021. Perkara itu dimaklumkan oleh yang dipertua Dewan Negara, Tan Sri Rais Yatim, dan yang dipertua Dewan Rakyat Datu Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan bersama hari ini. Bagaimanapun, satu sidang hals Parlimen dicadangkan pada awal bulan Ogos tertakluk kepada syarat-syarat ketat pencegahan penurunan COVID-19 yang dikuatkuasakan Majelis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Sesi sidang khas ini penting untuk memastikan semua ahli Parlimen mengambil bahagian dalam perincian mengenai hal-hal resolusi yang diperlukan untuk diterima pakai berkaitan perancangan mengadakan sidang Parlimen secara hibred merangkumi beberapa pindaan ke atas peraturan mesyuarat, takrif-takrif persidangan maya, penyelerasan tanggung jawab ahli Parlimen, serta perkara-perkara teknikal yang berkaitan. Sekiranya cadangan ini diterima oleh kedua-dua Dewan, sedikit masa lagi diperlukan oleh Parlimen Malaysia untuk memperolehi bekalan mengintegrasikan sistem persidangan hibred dengan sistem sedia ada, ujian, trial run, pentaulehan dan juga latihan kepada petugas dan juga ahli-ahli Parlimen memetik kenyataan itu. Kedua-dua yang dipertuan Dewan mengambil inisiatif utama itu demi menjamin keutuhan Parlimen sebagai institusi tertinggi negara sentiasa terpelihara dan beberapa perincian lain akan diumumkan kemudian setelah jawatan kuasa teknikal selesai berurusan. Sekian berita, bye-bye. sub indo by broth3rmax